Pemirsa Cahaya Pagi bersedekah dengan memberikan makanan kepada yang tidak mampu. Belakangan ini biasa dan banyak dilakukan ya. Tapi yang satu ini agak sedikit tidak biasa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ternyata ini ada satu rumah makan yang justru menggratiskan makanan bagi siapapun tanpa syarat. Bahkan dengan fasilitas seperti restoran. Langsung aja yuk kita simak. Ini dia kisah inspirasi untuk hari ini. Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam bersedekah dan membantu orang lain seperti yang dilakukan pria satu ini. Tito Abdullah membangun rumah makan gratis bak restoran mini yang berlokasi di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Di sini setiap orang yang datang bebas untuk makan secara cuma-cuma tanpa syarat. Berasal dari tulung agung Jawa Timur, Tito bukanlah sosok yang terlahir dari keluarga kaya. Dahulunya orang tuanya adalah seorang tukang kayu bakar. Kami berawal dari keluarga yang kurang mampu ya. Dalam arti untuk makan sehari-hari aja sulit. Dan bapak saya adalah seorang tukang kayu bakar yang dijual ke rumah-rumah. Dulu kan tidak ada kompor seperti sekarang. Nah ibu saya pun juga sama, ibu rumah tangga tapi serabutan kadang jadi petani, kadang juga penjual kayu bakar dan itu sangat sulit. Kalau dulu di kampung itu kita tuh sangat dikucilkan lah oleh warga sekitar karena kita ya miskinnya tadi dan kekurangan tadi. Menjadi anak dari seorang tukang kayu, keluarga Tito pun sempat mengalami hal sulit dan kerap dikucilkan masyarakat sekitar. Sehingga hal itulah yang menginspirasinya untuk membangun rumah makan gratis tanpa syarat ini. Tercetusnya ide rumah makan gratis ini pun juga dulu saya dari orang susah. Makanya wah saya ngeliat dari orang susah, orang kelaparan, banyak orang yang tidak mampu, apalagi sekarang PHK. Jadi saya punya ide itu semua untuk membuat rumah makan gratis ini. Jadi intinya saya dulu dari orang susah berjuang untuk bermanfaat bagi orang lain. Inspirasi membangun rumah makan gratis ini didapat saat Tito melihat seorang ulama di Arab Saudi membagikan makanan gratis setiap hari saat ia umroh ke tanah suci. Ia ingin menerapkannya di tanah air. Sebenarnya tadinya terinspirasi dari ulama Arab Saudi yaitu adalah Sheikh Bimbas. Beliau itu mendirikan rumah makan gratis setiap hari gratis 600 porsi setiap siang. Dan sorenya juga 600 porsi untuk perjalanan kaki, tukang sapu, dan tukang sampah, dan jalan-jalanan. Nah ini kenapa nggak saya terapkan di Indonesia yang sedang waktu itu pandemi juga gitu. Jadi setelah itu sih inspirasinya dari ulama Arab Saudi itu tersebut. Modal awal membangun rumah makan gratis ini didapat dari tabungan pribadinya yang tak seberapa. Modal awal untuk membuat rumah makan gratis itu pure uang saya sepribadi dari saya. Kurang lebihnya dulu saya belum punya uang, masih punya 10 juta. Habis itu saya gimana caranya? Saya ikhtiar, saya bekerja secara maksimal untuk menabung kurang lebih sekitar harus sewa ruko 2 tahun dan biaya operasional itu kurang lebih 200 jutaan untuk awal pembukaan. Uniknya yang membedakan rumah makan gratis yang dirintis dengan yang lain adalah dengan tanpa syarat untuk seluruh kalangan masyarakat dan dapat memilih lauk makanan yang tersedia. Jadi saya mikirnya tanpa sama syarat salah sekali gimana caranya orang datang. Itu pun juga banyak yang ke rumah makan gratis ini juga belum berani datang karena mewah dan bagus sebagainya. Jadi saya memberikan tanpa syarat karena biar orang banyak datang dan banyak terbantu seperti itu. Di dalam hadis kutsi disebutkan orang yang memberi makan akan bertemu Allah SWT di sisi orang yang lapar. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu tetapi kamu tidak mau memberikan makan kepadaku. Orang itu bertanya, Wahai Tuhan bagaimana caranya aku memberi makan kepadamu sedang engkau Tuhan penguasa alam serustan. Allah menjawab, ketahuilah apakah kamu tidak peduli terhadap seorang hambaku yakni si fulan ia telah datang meminta makan kepadamu namun kamu tidak memberinya makan. Ketahuilah sekiranya kamu mau memberinya makan maka kamu akan mendapatiku di sisinya. Hadis Riwayat Muslim Terima kasih telah menonton!